Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman bagaimana kabarnya jangan lupa untuk selalu bahagia happy day nah biar selalu happy jangan ngumpuk dapur terus kita jalan-jalan dulu ya nah kali ini kita akan ke negeri tirai bambu Beijing ya nah seperti yang kalian ketahui ini adalah tembok cina hitung-hitung kita belajar sejarah ya kan udah lama gak sekolah biar otaknya jalan terus dan mengurangi resiko kepikunan nah disini tidak banyak ya mau ini gak bisa banyak-banyak menjelaskan tempat wisata di Beijing karena waktunya juga terbatas nanti kalian gak mau nonton lagi ya kan jadi disini hanya beberapa yang populer saja ini yang pertama tembok cina tembok cina atau the great wall atau dalam bahasa cina nya jiu yong guan seperti kita nyebut kong guan gitu loh teman-teman ya kan nah tembok ini membelah gunung ya membelah gunung gunanya gunanya dulu merupakan tembok pertahanan untuk meredam serangan bangsa Mongol ini karena pengerjaannya lama sampai 9 tahun jadi banyak korban banyak korban dari pekerja-pekerjanya dan jasad korban-korbannya itu diletakkan pada fondasi tembok wow seram jadi banyak sekali jasad-jasad di fondasi tembok cina ini ya nah nanti disini di bawah kita bisa berfoto menggunakan pakaian khas cina kerajaan yang disewakan ini bung sumama ejin nih waktu itu kita throwback throwback nah beralih sekarang kita mulai lagi masuk di ini bagian kotanya yang kedua kita menuju ke Forbidden City atau yang disebut dengan kota terlarang Dongcheng ini merupakan istana ya istana dinasti King Dangming terletak persis di tengah kota kuno Beijing di dalamnya ini besar dan luas sekali teman-teman dan disinilah dulu tempat tinggal permaisuri, selir, anak raja, dan kaisar dikatakan terlarang karena hanya Kasim dan anak raja saja yang laki-laki yang boleh tinggal di dalamnya ini udah berumur lima ratusan tahun dan kamarnya banyak sekali berdampingan ada seribu kamar berarti selirnya ada seribu ya benar-benar luar biasa amazing nah sekarang kita beralih yang ketiga ini bangunan ini namanya Tian'anmen merupakan gerbang depan dari kota-kota kerajaan dinasti Ming dan Qing disini bersemayam terakhir presiden RRC Mao Setung nah itu foto si Mao Setung tuh terpampang di bagian depan ini juga luas sekali bangunannya ya teman-teman sekarang bangunan keempat kita akan menuju Temple of Heaven atau Kuih Langit nah ini bagian depan halaman menuju Kuih Langit tersebut disini diperuntukkan biasanya banyak sekali para Manula melakukan aktivitas dari pagi hingga petang jadi pemerintahnya sangat memperhatikan sekali ya untuk keperluan kebutuhan Manula-Manula ini dari mereka berolahraga sampai bermain kartu gaplek ya kalau kita bilang dan ada yang merajut banyak sekali kegiatannya sepanjang sampai ke ujung ini istananya nih ini tempat tinggal raja pada zaman dinasti Ming dan Qing ini udah ditetapkan sebagai warisan budaya juga loh teman-teman karena usianya udah sangat tua oleh UNESCO ukiran dan warnanya ga nahan ya cakep banget dan ini masih asli loh teman-teman kalau orang bule bilang nice place to visit so many history place ya banyak sekali ya yang indah yang berikutnya yang kelima ini namanya Summer Place Summer Place ini tempat peristirahatan tepi danau bagi bangsawan atau raja-raja dikenal juga dengan istana musim panas Yi Hei Yuan nah disinilah tempat tinggal kaisar pada saat dinasti Qing ini danau sampingnya itu danau teman-teman saat ini masih musim dingin ya jadi danaunya itu beku ini front light area namanya danaunya tadi danau kuning disini tempatnya juga luas sekali teman-teman ada kebun anggur real hall bukit ada bukitnya di atas itu tuh lanjut ini lagi bermain salju kita mau menuju ke kebun binatang tapi khusus panda aduh pandanya lucu-lucu mama Eji lupa namanya tebun binatangnya nah ini banyak sekali panda-pandanya disini ya teman-teman gendut-gendut ini penampakan kota masih banyak beca nah kalau kita naik beca disana dikasih selimut teman-teman karena musim dingin nah ini yang paling terkenal bird nest atau stadion nasional diberi nama bird nest karena bentuknya unik seperti sarang burung ya nah pada malam harinya kita menonton pertunjukan di gedung pertunjukan apa ya itu namanya ya ini ala-ala debus pokoknya seru ceritanya rame penuh adegan silat kung fu dan itu mau ditusuk kepalanya penuh tusukan ya teman-teman nah sampai disini dulu ya teman-teman ya ini sudah mama Eji ringkas-ringkas-ringkasnya kalian bisa menikmati sampai disini Alhamdulillah oke semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan traveling terima kasih happy day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah